Topik berikutnya, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari membantah partainya memiliki kebijakan meminta mahar bagi para calon legislatif yang ingin mencalonkan diri. Hal ini membantah pernyataan Ketua DPD Nasdem Indramayu Hussein Ibrahim yang mengaku dimintai uang untuk menjadi caleg DPR dengan nomor urut 2. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari menegaskan partainya akan menindak bila benar ditemukan jual-beli nomor urut caleg maupun mahar politik. Pertama-tama hal tersebut tidak benar. Partai Nasdem tidak pernah meminta mahar kepada calon legislatifnya. Jikapun ada, siapa tinggal disebutkan nanti kita pasti akan tindak. Yang jelas tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta mahar. Sebelumnya para kadar dan pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu mengundurkan diri sambil mencopot atribut partai yakni baju, kaos, dan poster partai dalam ruang kantor DPD dan mobil operasional. Mereka kecewa terhadap Ketua DPP Partai Nasdem yang tidak menempatkan Ketua DPD Indramayu Hussein Ibrahim pada nomor urut satu wilayahnya dalam pemilihan legislatif 2024. Ingat selalu saudara pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap ikuti perkembangan politik terbaru hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.